Balaik Besar Karantina Pertanian BPKP Surabaya mengamankan ratusan catwa ilegal, karena tidak dilengkapi dokumen karantina yang diselundupkan melalui angkutan kapal laut KM Dharma Rucitra dari Makassar, Sulawesi Selatan, tujuan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kepala BPKP Surabaya, Musyafak Fauzi, saat konferensi pers di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 2 Maret, mengungkapkan penyelundupan ratusan catwa tersebut dikemas dalam keranjang plastik dan kandang kawat, diangkut di tiga unit kendaraan truk, modusnya dengan disembunyikan di belakang kursi sopir, serta di atas kepala truk. Terdata jumlah satwa yang diamankan sebanyak 633 ekor. Terdiri dari 385 kura-kura, sisanya adalah berbagai jenis burung, yaitu 6 ekor kakak tua jambul putih, 19 nuri tanimbar, 10 merpati hitam Sulawesi, dan 313 jalak rio-rio. Burung yang tidak dilengkapi dengan surat yang seharusnya. Pemiliknya ada lima orang, dan kita minta keterangan untuk berita acara, atau bisa, nanti bagaimana perusahaan hukumnya, karena di penduduk tangan kita sudah jelas bahwa, kalau tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, atau mempercayai karantina, itu ada sanksinya bidana 2 tahun, dan berita 2 miliar rio. Itu nanti akan kita kenakan kepada para pelaku ini, kalau memang tertutupi secara oke. BBKP Surabaya dalam menggagalkan penyelundupan satwa ilegal ini, bekerjasama dengan aparat kepolisian resort Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Beberapa satwa yang diamankan tergolom dalam apendik 1, atau sangat dilindungi, yang akan segera dilepas liar ke habitatnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.